Halo teman-teman, selamat datang kembali di Julian The Movie. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah dari Sun Wukong. Sebelum mulai perlu diingat bahwa secara resmi, film ini bukanlah lanjutan dari film Wukong yang kemarin. Akan tetapi karena ceritanya nyambung, pasti akan lebih menarik jika kita menghubungkan keduanya. Secara garis besar, cerita dari film ini mengambil potongan dari serialnya, yaitu pada episode Rintangan Seluman Tengkorak Putih, di mana sesuai rencananya, ia berhasil membuat Sun Wukong diusir oleh gurunya. Namun jika bicara sejujurnya, pada serialnya itu merupakan salah satu episode yang paling berkesan. Bahkan setelah saya tonton berkali-kali, feel dari kesedihannya masih sangat terasa. Hmm, nampaknya film ini akan menjadi sangat menarik, mengingat efek visualisasinya yang pasti jauh lebih canggih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Diceritakan setelah sekian ratus tahun, Sun Wukong kembali ke Kerajaan Langit dengan membawa para seluman yang menentang takdirnya. Tentu pertarungan yang dihasil pun kembali tak terhindarkan. Pertempuran tersebut nyaris membuat Kerajaan Langit berada di ambang kehancuran. Sampai pada akhirnya Sang Buddha pun turun tangan dan berhasil mengencat Sun Wukong di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Sang Buddha mengatakan bahwa kelak akan ada seorang biksu yang melakukan perjalanan ke barat. Jika Sun Wukong bersedia untuk mengawal biksu tersebut, maka ia akan kembali mendapatkan kebebasannya. Kini 500 tahun telah berlalu. Sesuai titah dari Sang Buddha, Dewi Kuan Im menunjuk seorang biksu dari negeri Tang untuk melakukan perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci. Biksu ini adalah rengkarnasi dari murid Buddha itu sendiri yang bernama Tong San Cong. Berangkat dari kota Chiang An, Tong San Cong memulai perjalanannya bersama dua orang pengawal. Namun perjalanan tersebut jelas sama sekali tidak mudah. Mereka dikejar-kejar oleh seekor harimau yang membuat kedua pengawalnya lari ketakutan. Tetapi Biksu Tong tetap bertahan dan mencoba bernegosiasi agar kudanya tidak dimakan. Jelas hal itu sia-sia karena kini justru harimau tersebut hendak memangsanya. Beruntung ia dapat meloloskan diri dengan masuk ke dalam sebuah kaki gunung. Ternyata ini adalah gunung lima jari, yaitu tempat di mana Sun Wukong menjalani hukumannya. Kemudian Wukong membujuk Biksu Tong agar bersedia menarik kain di depannya. Dengan begitu ia akan terbebas dan bisa membantu untuk mengalahkan si harimau. Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, akhirnya Biksu Tong pun menarik kain tersebut yang membuat gunung lima jari hancur seketika. Kini Sun Wukong berhasil terbebas dan sesuai janjinya, ia pun menghajar harimau tersebut tanpa ampun. Wukong mengetahui kalau Biksu ini adalah Biksu yang dimaksud oleh Sang Buddha yang harus ia temani dalam perjalanan ke barat. Awalnya Biksu Tong menolak, ia mengatakan kalau mungkin Sun Wukong salah orang. Namun Sun Wukong tetap merasa sangat yakin bahwa ia adalah Biksu Tong yang harus ia temani dalam perjalanan ke barat. Dengan tegas Sang Biksu mengatakan bahwa ia tidak butuh Wukong untuk mengawalnya. Mendengar hal itu tentu Sun Wukong pun merasa sangat senang. Kini ia merasa kalau dirinya sudah tidak punya tanggung jawab karena dengan tegas Biksu Tong menolaknya. Namun setelah ia pergi, sebuah simpai emas keluar dari kotak Biksu Tong yang kemudian langsung mengejarnya. Diketahui bahwa simpai tersebut adalah pemberian dari Dewi Kuan Im. Secara otomatis, benda tersebut langsung melekat di kepalanya dan sama sekali tidak bisa ia lepas. Ketika Biksu Tong hendak membantunya, ia menyadari kalau di simpai tersebut terdapat sebuah mantra. Dan saat ia mencoba membaca mantra tersebut, ternyata hal itu membuat Wukong mengalami sakit yang sangat luar biasa. Merasa dipermainkan, tentu hal ini membuat Sun Wukong menjadi sangat marah. Beruntung Dewi Kuan Im kemudian datang menemui mereka. Lalu beliau menjelaskan bahwa mulai hari ini Biksu Tong akan menjadi gurunya. Temanilah ia dalam perjalanan ke barat demi mengambil kitab suci untuk menyelamatkan umat manusia. Dan baru setelah itu, ia akan kembali mendapatkan kebebasannya. Namun Sun Wukong sangat sombong dan keras kepala. Dengan kekuatannya, ia pun melesat terbang untuk mengambil kitab suci itu sendirian. Sayangnya usahanya sia-sia. Karena seberapa jauh pun ia terbang, ia tetap kembali ke titik semula. Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa untuk mengambil kitab suci harus berjalan setapak demi setapak. Dalam perjalanan, kita diharuskan untuk melewati berbagai macam rintangan. Dengan begitu, ia akan sampai di Kui Lein dan akan mendapatkan kitab suci yang dimaksud. Di tengah penjelasannya, seekor seluman naga raksaksa muncul menyerang mereka. Dengan sigap, Sun Wukong langsung menyelamatkan Biksu Tong. Namun sayangnya kuda milik Biksu Tong berhasil dimakan oleh sang naga. Jelas seluman naga tersebut bukanlah tandingan bagi sang kerasakti. Dengan sekali hempasan, Sun Wukong pun berhasil mengalahkannya. Kemudian dengan ilmu sihirnya, Sun Wukong mengubah naga tersebut menjadi seekor kuda. Kemudian Wukong mengatakan kepada Biksu Tong bahwa nanti di sepanjang perjalanan jelas ia tidak akan mau menggendongnya. Hal ini berarti tentu Sun Wukong setuju untuk memulai perjalanan. Perjalanan pun dimulai. Dan singkat cerita, tibalah mereka di sebuah tempat yang nampaknya seperti rarutuhan kuno. Di tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria yang tengah mengejar sekelompok wanita. Kemudian dengan mata apinya, Sun Wukong dapat melihat dengan jelas bahwa pria ini adalah jelmaan dari seluman babi. Tanpa pikir panjang, Sun Wukong pun langsung memukul seluman tersebut hingga ia menunjukkan wujud aslinya. Ia bernama Baji yang akan lebih dikenal dengan nama Cupat Kai. Di tempat ini, ia juga bersama teman selumannya yang bernama Sa Wuching. Pada awalnya, sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Namun ternyata sama halnya dengan Sun Wukong, ternyata Pat Kai dan Wuching di sini juga tengah menunggu seorang biksu. Dahulu mereka adalah dewa di kayangan. Namun karena mereka melakukan suatu kesalahan, hingga akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Berdasarkan pernyataan dari Dewi Kuan Im, mereka bisa kembali menjadi dewa. Jika bersedia menjadi murid Biksutong dan menemaninya dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Secara diam-diam, ternyata mereka terus diawasi oleh Ratu Seluman Tenggorak Putih. Diketahui kalau Ratu Seluman Tenggorak Putih terus memperpanjang umurnya dengan memakan manusia. Hal ini ia lakukan demi untuk menghindari lingkaran reinkarnasi. Tentu kali ini ia merasa sangat senang. Karena menurut legenda, dengan memakan daging Biksutong akan dapat membuat seseorang mencapai keabadian. Lantas bersama para anak buahnya, ia pun mulai menyusun rencana untuk menangkap Biksutong. Kita kembali ke rombongan Biksutong yang telah tiba di sebuah tempat yang sangat misterius. Semacam hutan yang secara tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang sangat tebal. Di sana mereka menemukan sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang nenek bersama dua orang putrinya. Tentu nenek ini adalah jelmaan dari Ratu Seluman Tenggorak Putih bersama dua anak buahnya. Wukong yang sudah curiga sejak awal mencoba melihatnya menggunakan mata api. Sayangnya Seluman ini cukup cerdik dengan menghempaskan debu untuk mengganggu mata api milik Sun Wukong. Diajaklah mereka untuk masuk ke rumah tersebut karena Sun Wukong belum bisa membuktikan apa-apa. Berbeda dari Wukong yang penuh dengan kecurigaan, begitu melihat wanita cantik, Cupakai langsung mencoba untuk mendekatinya. Tak ingin muridnya mendapatkan masalah, Biksutong pun segera menyuruh Wuching untuk pergi mengikuti Cupakai. Melihat Sun Wukong yang punya masalah dengan penglihatannya, sang nenek pun menyarankan untuk membasuhnya menggunakan air sungai di belakang rumah. Namun untuk berjaga-jaga, Sun Wukong membuatkan lingkaran pengusir Seluman demi untuk melindungi gurunya. Kemudian ia mengatakan, jangan pernah keluar dari lingkaran ini sebelum ia kembali. Dan benar saja, ketika Seluman itu mencoba untuk menyerang, lingkaran tersebut dengan sigap langsung melindunginya. Tidak kehabisan akal, Seluman ini pun mencoba menggunakan siasat yang lain. Lalu ia pun mulai menceritakan mengenai masa lalunya yang dianggap sebagai wanita pembawa sial di desanya. Karena hal itulah ia diusir, sehingga ia mengasingkan dirinya ke dalam sebuah hutan. Ternyata cerita tersebut membuat Biksutong sangat tersentuh, sehingga ia keluar dari lingkaran untuk mencoba menenangkannya. Sementara itu, Sun Wukong telah berhasil menginstal ulang mata apinya, sehingga ia kini dapat menggunakannya kembali. Kembali ke tempat Biksutong, sang Ratu Seluman Tengkorak Putih hendak menyerangnya. Beruntung Wukong datang tepat waktu, dan berhasil memastikan bahwa wanita tua ini benar-benar jilmaan dari Seluman. Namun Seluman ini masih mencoba untuk memanfaatkan perasaan dari Biksutong dengan pura-pura pingsan di hadapannya. Kemudian ia mencoba untuk melarikan diri dengan keluar dari tubuh nenek tersebut. Tentu Wukong yang menyadari hal itu langsung mencoba untuk mengejarnya. Dalam pengejarannya, ia melihat dua anak buah Seluman itu yang hendak menyerang Jobat Kai. Tentu tanpa rasa ampun, Sun Wukong pun langsung membunuh mereka. Melihat Sun Wukong yang tengah sibuk melindungi kedua adiknya, sang Ratu Seluman pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali menyerang Biksutong. Namun lagi-lagi Wukong datang tepat waktu dan langsung menghajar Seluman itu. Di sini Biksutong belum tahu apapun, begitu juga dengan Cupat Ki dan Wuching yang hanya bisa menyalahkan Sun Wukong. Meskipun Wukong sudah mencoba menjelaskan bahwa wanita tua ini adalah jilmaan Seluman yang akan menyakitinya. Namun sayangnya Biksutong sama sekali tidak mempercayainya dan malah menghukum Sun Wukong dengan membacakan mantra dari Simpai Emas. Tentu karena hati Biksutong yang terlalu baik, sedangkan Sun Wukong yang tidak bisa mengendalikan emosinya dimanfaatkan dengan sempurna oleh Seluman ini. Malam harinya, Sun Wukong menyendiri di sebuah tebing. Ia masih memikirkan niat baiknya yang tidak disambut baik oleh Biksutong. Kemudian Biksutong datang menghampirinya dan mencoba untuk menenangkannya. Lalu Biksutong menjelaskan bahwa mungkin saja Sun Wukong memang benar, karena pada dasarnya setiap orang memang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun di luar itu semua, sebenarnya Biksutong juga bisa merasakan penderitaan yang Sun Wukong rasakan ketika ia tengah membaca mantra Simpai Emas. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kembali berbaikan, sehingga perjalanan pun bisa kembali dilanjutkan. Kini sampailah mereka di sebuah ibu kota kerajaan. Di sana Sang Kaisar menyambut baik kedatangan mereka, hingga menggelar sebuah pesta perayaan. Di tengah perayaannya, Sang Kaisar juga menceritakan mengenai masalah negerinya kepada Biksutong. Di mana muncul Ratu Siluman Tengkorak Putih yang menyerang negerinya dan memangsa para anak kecil. Hal tersebut Siluman itu lakukan demi untuk memperpanjang usianya. Setelah itu Sang Kaisar bahkan sampai berlutut, demi meminta bantuan kepada Biksutong agar bersedia membantu untuk mengusir Siluman itu. Tiba-tiba, Ratu Siluman Tengkorak Putih datang dan masuk ke dalam kerajaan untuk membunuh seluruh pasukan yang ada di sana. Namun ternyata, tujuan ia datang kemari hanyalah ingin berbicara empat mata dengan Sun Wukong. Sun Wukong bersedia dan masuklah mereka berdua ke sebuah kastil. Kemudian Sang Ratu Siluman Tengkorak Putih pun mulai mempengaruhi Sun Wukong. Ia tahu kalau simpai emas yang dipakai di kepala Sun Wukong pasti membuatnya sangat menderita. Lantas apa bedanya, ia dengan topeng monyet yang dipaksa untuk menghibur orang-orang. Kemudian Ratu Siluman mengatakan kepada Sun Wukong bahwa ia bisa membantunya untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Namun sebagai gantinya, Wukong harus menyuruh gurunya untuk datang menemuinya sendirian. Tujuannya sudah jelas, yaitu Ratu Siluman ingin memakan daging Biksu Tong agar dia bisa mendapatkan keabadiannya. Setelah Ratu Siluman Tengkorak Putih pergi, nampaknya Sun Wukong mulai mempertimbangkan ucapannya. Ketika Biksu Tong sendirian pergi menemui Ratu Siluman Tengkorak Putih, ternyata Sun Wukong malah mempermainkannya. Ternyata kesetiaannya jauh lebih besar daripada kebenciannya. Sampai pada akhirnya terjadilah pertarungan antara mereka. Ratu Siluman Tengkorak Putih juga memanggil anak buahnya untuk membantunya bertarung melawan Sun Wukong. Untunglah Cupat Ke dan Wucing berhasil mengatasinya. Di tengah keributan mereka, situasi ini dimanfaatkan oleh pengawal Kaisar untuk menculik Biksu Tong. Dari sini diketahui bahwa dalang dibalik penculikan anak-anak ternyata adalah ulah Kaisar itu sendiri. Ia meminum darah mereka demi untuk menyembuhkan penyakit kutukannya. Kini setelah mengetahui fakta bahwa daging Biksu Tong memiliki khasiat yang sangat luar biasa, ia pun berambisi untuk memakannya agar penyakitnya bisa sembuh sepenuhnya. Untunglah Sun Wukong datang tepat waktu sehingga gurunya dapat diselamatkan. Namun sebelum sempat membunuh Kaisar itu, Biksu Tong mencegahnya. Sun Wukong pun menurut sehingga di sana ia hanya membebaskan para anak-anak. Setelah peristiwa itu, kerombongan Biksu Tong pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kerajaan itu. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali para orang tua yang berterima kasih atas kepulangan anak-anaknya. Di antara banyaknya kerumunan, ada seorang anak yang berniat mempersembahkan hadiah kepada Biksu Tong. Lagi-lagi hanya Sun Wukonglah yang menyadari bahwa anak tersebut adalah jelmaan dari siluman. Sandiwara para siluman ini masih dilanjutkan dengan kedatangan Ratu Siluman Tokorak Putih yang menyamar menjadi ibu anak tersebut. Agar muridnya tidak semakin brutal, Biksu Tong pun bahkan sampai membacakan mantra Simbaya Emas. Namun dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, Sun Wukong pun tetap melanjutkan untuk menghajar siluman itu. Kini emosi Biksu Tong pun juga sudah benar-benar memuncak. Ia menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk menjadi guru Sun Wukong, sehingga ia kini mengusirnya. Wuching dan Patke mencoba untuk meminta pengampunan untuk kakaknya. Sayangnya hal itu sia-sia karena keputusan Biksu Tong sudah bulat. Menurutnya, Sun Wukong hanyalah siluman keraliar yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan sebelum kepergiannya, ia tidak sudi untuk menerima penghormatan dari Sun Wukong. Dan benar saja, sesaat setelah kepergiannya, Ratu Siluman Tokorak Putih langsung memanfaatin kesempatan ini untuk segera menangkap Biksu Tong. Setelah gurunya diculik, terjadilah perdebatan antara Cupatke dan Wuching. Cupatke yang sadar akan batas kemampuannya, lebih memilih untuk mengakhiri perjalanan sampai di sini. Namun Wuching tidak sependapat. Ia malah mengatakan bahwa ternyata Patke adalah orang yang tidak setia. Sehingga pada akhirnya, mereka pun memilih jalan masing-masing. Sa Wuching memilih untuk setia, meskipun itu harus mempertaruhkan nyawanya. Lantas ia pun pergi ke tempat Ratu Siluman Tokorak Putih untuk menyelamatkan gurunya. Sementara itu, Wukong yang merasa sangat kecewa karena telah diusir, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gunung Wakwo. Namun dalam perjalanan, Dewi Kuan Im menghentikannya. Ternyata ia sudah mengetahui semua masalah yang sedang dihadapi oleh robongan Sun Wukong. Kemudian Dewi Kuan Im menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh mata api Sun Wukong memanglah kebenaran. Sedangkan apa yang dilihat oleh gurunya merupakan kebaikan hati. Namun yang paling penting, saat ini gurunya tengah dalam bahaya. Dan pada masalah inilah, tekad Sun Wukong benar-benar tengah diuji. Di waktu yang bersamaan, ternyata Cupatke berubah pikiran. Ia kini pergi ke Gunung Wakwo untuk pergi meminta bantuan kepada Sun Wukong. Namun para kera di sana mengatakan kalau rajanya belum kembali. Di tengah keputus asaannya, Cupatke melihat baju perang milik Sun Wukong. Sementara itu, Wuching pergi ke tempat ratus leman tengkorak putih tanpa gentar sedikitpun. Namun ia yang cuma sendirian, dihadang oleh pasukan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perjuangannya, ternyata Cupatke datang membantu dengan menggunakan pakaian perang milik Sun Wukong. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, ratus leman tengkorak putih sudah mulai menghisap energi kehidupan milik Biksu Tong. Sampai pada akhirnya Sun Wukong pun juga datang untuk membantu dengan kemunculan seperti menjadi Iron Man. Tentu dengan mudah, Sun Wukong dapat mengalahkan seluruh pasukan tengkorak siluman itu. Kemudian Wukong juga berhasil menghentikan aksi dari ratus leman tengkorak putih. Hal itu membuat ratus leman tengkorak putih mengamuk sehingga ia mengubah dirinya menjadi founding titan. Meskipun Wukong sempat kualahan, namun ia tetap lebih unggul. Sendirian, ia dapat mengalahkan ratus leman tengkorak putih meskipun dalam wujud titannya. Setelah menerima kekalahannya, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk melenyapkan roh siluman tengkorak putih untuk selama-lamanya. Karena sudah selama ribuan tahun, ratus siluman tengkorak putih terus menentang takdirnya. Kemudian Biksu Tong memohon kepada Sang Buddha agar memberikan kesempatan sekali lagi kepada ratus siluman tengkorak putih. Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa untuk menyelamatkan ratus siluman tengkorak putih, Biksu Tong harus bersedia untuk membimbingnya sampai ia berrengkarnasi menjadi manusia. Namun sebagai gantinya, nyawa Biksu Tonglah yang menjadi taruhannya. Kemudian masuklah jiwa ratus siluman tengkorak putih ke dalam alam bawah sadar milik Biksu Tong. Namun di sana ia malah mengatakan bahwa ia lebih memilih jiwanya lenyap daripada harus berrengkarnasi kembali menjadi manusia. Alhasil jiwanya yang tercemar ikut masuk ke dalam diri Biksu Tong. Kemudian Biksu Tong menyuruh Wukong untuk segera membunuhnya, karena menurutnya ini adalah satu-satunya cara untuk bisa membantu ratus siluman tengkorak putih mencapai pencerahannya. Jelasin Wukong menolaknya, namun kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa selama ini, ia hanya berpikir untuk mengajarkan ajaran Buddha agar bisa mengubah seseorang. Tetapi kini ia sadar bahwa semua itu masih belum cukup. Ia berpikir harus mengubahkan dirinya sebagai contoh bagi umat manusia. Akhirnya Sun Wukong menurutinya sehingga kini jiwa Biksu Tong membimbing ratus siluman tengkorak putih untuk bisa mencapai pencerahannya. Setelah itu Sun Wukong berjanji akan menunggu gurunya sampai ia kembali. Dan entah bagaimana, tubuh Biksu Tong pun berubah menjadi patung. Sejak saat itu, ketiga muridnya pun masih menunggu kepulangan Biksu Tong. Sembari membawa gurunya yang telah menjadi patung, mereka pun masih melanjutkan perjalanannya untuk mengambil kitab suci. Namun tanpa mereka sadari, Dewi Kwanim menjatuhkan tetesan air kehidupannya kepada Biksu Tong. Air tersebut menetesi tangannya, mengelupaskan lapisan patungnya, pertanda bahwa Biksu Tong telah mendapatkan kehidupannya kembali. Dan film pun berakhir. Kalau menurut saya pribadi, saya lebih suka serialnya sih. Karena bagaimanapun juga, feelnya memang jauh lebih dapat. Bicara sejujurnya, serial yang memiliki banyak episode akan sulit jika harus diangkat ke dalam sebuah film. Ya, masalahnya sudah jelas, yaitu keterbatasan durasi. Pada serialnya, atmosfernya bisa jauh lebih dibangun. Jelas faktor utamanya yaitu memiliki durasi yang jauh lebih panjang. Jadi kalau harus memperpendek durasinya, dampaknya akan banyak pemangkasan pelocerita. Yang kemungkinan besar, berguna untuk membangun feel dari penontonnya. Meskipun film ini menawarkan efek CGI yang jauh lebih memukau, namun masih sulit bagi saya untuk mengatakan kalau film ini jauh lebih bagus dari serialnya. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar ya. Oh iya, jika film ini rame, nanti akan saya lanjutkan ke cerita Wukong selanjutnya. Namun kalau sepi, kita cari film yang lain saja ya. Dan pertemuan kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!